Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J2 Prime HP legend ya, ini HP sejuta umat Handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya kita akan bypass akun Google pada handphone ini namun sebelumnya kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet bisa menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler dan tadi kita sudah coba untuk bypass akun Google-nya menggunakan aplikasi tes DPC tetapi ternyata gagal kita akan ulangi dengan metode lainnya tetap menggunakan fitur Talkback jadi kita akan mengaktifkan Talkback-nya dengan cara kita klik 3 kali dengan cepat tombol Home-nya sampai muncul keterangan Talkback aktif kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul halaman Talkback di layarnya kemudian kita akan gambarkan huruf L pada layar handphone-nya ini dia ada halaman tutorial Talkback kemudian kita gambarkan huruf L dengan cepat dengan cepat sampai muncul menu konteks global lalu bisa kita pilih setelan Tag to Speech kemudian masuk ke halaman pengaturan teks hingga bicara disini kita bisa non-aktifkan dulu fungsi Talkback-nya dengan cara kita klik lagi 3 kali tombol Home-nya sampai muncul keterangan Talkback di non-aktifkan lalu kita kembali dengan cara kita pilih tombol kembali di sebelah kiri atas layarnya kembali terus sampai masuk ke menu pengaturan kita bisa scroll ke bawah masuk ke bagian panduan pengguna sampai muncul browser bawaan Samsung jika minta update silahkan pilih batal saja kemudian kita bisa hapus isi teks pada bagian address bar-nya dan kita ganti dengan url blog magelangflasher yaitu www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik www.magelangflasher.com seperti ini kalau sudah kita ketikkan dengan betul perhatikan di video ini kemudian kita klik masuk pada keypadnya kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka kemudian kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya dan kita pilih menu bypass FRP jika muncul iklan kita klik ek di pojok kanan atas kemudian akan masuk ke halaman FRP Google di blog magelangflasher kita bisa scroll ke bawah kemudian kita stop dulu di bagian Android 6.x disini kita akan mendownload Google Akun Manager untuk Android 6 langsung kita dialihkan ke Mediafire dan langsung saja kita download kita tunggu sampai ada notifikasi mulai mengunduh kemudian kita abaikan dulu halaman ini kita bisa buang saja halamannya dan kita kembali ke blog magelangflasher kita akan download aplikasi satu lagi kita scroll ke bawah ke bagian FRP Global Android disini kita akan download aplikasi bypass FRP Tool langsung saja kita klik di bagian menu bypass FRP Tool kita akan dialihkan lagi ke halaman Mediafire kemudian langsung saja kita download dan kita tunggu sampai ada notifikasi mulai mengunduh lagi untuk memantau perkembangan downloadnya kita bisa masuk ke menu bookmark kemudian setelah masuk ke halaman bookmark kita pilih di bagian history kemudian masuk ke riwayat unduhan dan ini adalah dua aplikasi yang tadi kita download pastikan dulu kedua apk ini terdownload dengan sempurna jika kita install muncul keterangan error masalah dalam mengurai paket berarti belum terdownload dengan sempurna kita tunggu sampai proses downloadnya selesai kalau sudah selesai langsung kita install yang pertama kita install adalah Android 6 Google Akun Manager kemudian muncul pemasangan dicekal seperti ini kita bisa masuk ke menu setelan lalu kita aktifkan pada bagian sumber tidak diketahui klik saja oke kemudian kita klik pasang dan kita tunggu sampai proses installnya selesai untuk pengelola akun Google ini tidak perlu kita buka kita pilih menu selesai saja selanjutnya kita install FRP Bypass APK kemudian kita masuk setelan lagi aktifkan sumber tidak diketahui klik oke lagi dan klik pasang kita tunggu sampai proses install FRP Bypass selesai dan langsung kita buka pilih menu buka kemudian disini kita pilih menu titik 3 di pojok kanan atas kemudian pilih masuk browser kemudian klik oke dan sampai di halaman ini kita siapkan akun Google yang masih aktif untuk kita loginkan pada halaman ini bagi teman-teman yang tidak punya akun Google silahkan bisa bikin dulu akun Googlenya pakai handphone lain atau pakai komputer atau bisa pinjam punya teman disini aku menggunakan akun Google punya aku sendiri silahkan Anda juga gunakan akun Google milik Anda sendiri setelah kita isikan emailnya kemudian kita masukkan juga kata sandinya lalu kita pilih masuk saja atau berikutnya untuk proses sign in akun Googlenya kalau sudah tersign in dia akan langsung hilang tampilan masuknya kembali ke halaman unduhan kemudian kita tinggal kembali saja sampai ke tampilan awal setupnya atau sampai ke tampilan menu talkback kemudian disini kita pilih keluar dari halaman talkbacknya dan kita lakukan setup ulang handphone ini oke ternyata langsung masuk ke halaman memeriksa info ya kita tunggu sebentar dan ternyata setelah kita bypass sekarang yang muncul adalah halaman login akun Google sudah tidak ada lagi halaman verifikasi akun Anda halaman login akun Google ini bisa kita lewati saja kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kita tunggu sebentar ada loading kemudian ada keterangan akun ditambahkan kita klik berikutnya kita tunggu ada loading lagi dan untuk proses setup handphone Samsung memang kita akan sering menemukan tampilan loading-loading seperti ini biasanya kita melakukan bypass akun Google pada Samsung Galaxy J2 Prime dengan menginstall aplikasi tes DPC kemudian install profil menggunakan aplikasi tes DPC tapi tadi aku menggunakan aplikasi tes DPC ternyata tidak bisa menginstall profil akhirnya aku gunakan metode ini dan hasilnya berhasil tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu bagi teman-teman yang gagal menggunakan tes DPC bisa menggunakan metode ini tapi untuk metode awalnya kita memang gunakan tes DPC dulu karena dengan bypass menggunakan tes DPC itu lebih mudah kita cukup menginstall satu aplikasi saja yaitu aplikasi tes DPC jika ternyata aplikasi tes DPC tidak bisa membaipas Samsung Galaxy J2 Prime dengan kasus lupa akun Google-nya seperti ini maka baru kita gunakan metode ini oke perhatikan handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu kemudian kita masuk ke menu pengaturan masuk lagi ke bagian cloud dan akun disini untuk akun Google yang tadi kita login-kan bisa kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan lagi kita kembalikan handphone ini ke pemakainya dalam posisi akun Google-nya sudah kosong biarkan saja nanti pemakainya membuat akun Google baru atau meloginkan akun Google yang sudah dia punya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton